Anda akan berbicara dengan tim pemenangan Ganjar. Silahkan. Iya Reza, Saudara, selamat siang. Terima kasih masih bersama kami di Breaking News Kompas TV. Pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden yang tadi tahap kedua, Ganjar, Pranowo dan juga Mahfud MD. Tadi sebelumnya juga sudah kita lihat ya, yang pagi begitu ya, tim Amin juga sudah mendaftarkan. Sudah resmi diberikan dan saya memegang salah satu bukti penting Mas Andi Wijayanto ya. Ini Mas Andi Wijayanto ada di samping saya. Terima kasih Mas Andi sudah datang. Terima kasih, diundang. Deputi politik 5.0 atau 5,0? Sama saja, 5.0, 5,0. Sebelum saya ke sana, Saudara, untuk nanya artinya apa, ini saya megang visi dan misi yang kemudian ini pasti dirangkum bersama oleh semua partai pengusung dan juga pendukung mungkin. Kemudian juga tentunya tim pemenangan nasional Ganjar Presiden. Nah, Mas Andi, kalau kita bahas dulu sebenarnya buku ini, ini saya kaget juga, Saudara. Ini kan buku biasa ya? Nah, gitu kan? Kalau yang ini silahkan dibuka, Mas Andi. Kita langsung buka ini. Kalau ini dalam bentuk scrapbook, tadi sudah ditunjukkan oleh Mas Ganjar. Ini ada QR code-nya. Ini dulunya dikasih ke tape, Mas? Versi yang lebih lengkap. Oh, oke. Kalau ini cuma ringkasan, ini dokumen lengkapnya. Scrapbook gitu ya? Ini scrapbook. Jadi kalau di foto, seperti biasa, kayak menu di restoran, gitu. Akan keluar. Oh, kalau ini QR-nya? Iya, ini akan langsung diarahkan ke website. Websitenya itu visimisi.ganjar.mafud.id Oke, jadi memang... Dan websitenya sudah aktif. Jadi, siapa saja yang ingin membahas lebih detail, memahami lebih detail tentang visi-misi, tinggal masuk ke website itu. Sudah masuk sampai detail ke program, Mas? Sudah. Sudah ya? Sudah, ini 100% lengkap. Apa yang memang benar-benar ingin dikerjakan oleh Mas Ganjar dan Pak Mahfud kalau nanti jadi presiden di 2024? Apa, Mas? Secara komprehensif mungkin bisa disampaikan beberapa poin-poin besarnya yang akan dikejar dan dikerjakan. Karena kan Pak Ganjar, Pak Mahfud selalu menyatakan bahwa, tadi ya, kita juga sempat mendengar bahwa perubahan itu kan bisa dimaknai kemarin, Maaf. Tidak selalu stop, tapi juga ada pengembangan di situ yang disampaikan ke anak-anak muda kemarin. Berkaitan dengan itu, apa saja, Mas? Yang kemudian ini dirangkum dalam scrapbook ataupun buku visi-misi ini? Pada dasarnya, kami ingin memberikan optimisme ke depan. Optimismenya ada dua. Yang pertama, Pak Jokowi sudah memulai membuka pintu untuk menuju Indonesia maju. Mas Ganjar kemudian akan melakukan perubahannya dengan menggunakan tagline Indonesia yang unggul. Indonesia yang unggul dilihat pertama dari sumber daya manusia. Itu yang menjadi fondasi karena kita akan mengalami bonus demografi. Dan Indonesia yang unggul karena kita akan prioritas kepada sektor-sektor ekonomi unggulan, terutama ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi digital. Digital, kemarin disampaikan ya. Dan kemudian yang paling utama, Indonesia yang unggul karena kita akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang menjadi kompetensi utama dari Pak Mahfud. Tapi tawaran utamanya kemudian adalah Indonesia unggul itu harus bisa dicapai dengan gerak yang lebih cepat. Oh, itulah kenapa kemudian di belakangnya ya? Dan di bus tadi sebenarnya? Iya, gerak cepat Indonesia unggul. Jadi, intinya adalah bagaimana bergerak cepat karena kami menyadari bonus demografi itu tidak lama. Bonus demografi akan berakhir. Dan jendela Indonesia memiliki bonus demografi untuk terutama generasi Y dan Z ya sekarang ini. Jadi, karena itu kita tidak boleh berlamban-lamban. Kita tidak boleh bisnis as usual. Harus ada gerak cepat yang Mas Ganjar sering mengatakannya satset, bagaimana caranya gaspol. Sehingga bergerak cepat, satset, gaspol untuk membentuk Indonesia unggul tersebut. Mas, kita bahas sedikit soal pendaftaran capres-capres tadi. Gimana? Lancar semua? Semuanya lancar, sesuai dengan rencana. Ya, agak telat karena masih menunggu pendaftaran dari Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar. Begitu itu selesai, kami masuk menyerahkan semua dokumen oleh, tadi diwakili oleh Ibu Megawati, mewakili para ketua-ketua umum partai lainnya. Dokumennya sudah dinyatakan lengkap oleh KPU. Sudah diberikan keterangan bahwa ini lengkap dan ada rekomendasi kesehatan? Betul, lalu melakukan tes kesehatan di hari minggu dan juga langsung menyerahkan visi dan misi. Jadi ini juga menunjukkan bahwa TPN di bawah Mas Arsyad itu memang bisa menunjukkan bahwa bergerak cepat. Pama foodnya kan baru muncul kemarin, tapi di buku ini sudah langsung tak muncul. Aduh, saya saksi ini kalau nge-printnya cuma sehari nih. Sudah lama ya? Dan menunjukkan bahwa kemarin. Itulah kemudian kerja-kerja dari tim di belakangnya Ganjar dan Mahfud tentunya, termasuk deputi politik 5.0. Sebenarnya Mas Andi juga nggak terlalu lama ya, baru dideklarasikan kemarin juga ikut gitu di dalam tim? Iya, saya sendiri baru sekitar 10 hari lah masuk formal sebagai tim pemenangan nasional Ganjar Presiden. Oh ini apa sih Mas? Kalau di deputi politik, kemudian ada 5.0-nya? 5.0-nya menunjukkan keinginan kami untuk melakukan kampanye berbasis teknologi yang ada. 5.0 itu menunjukkan bahwa kita akan ada artificial intelligence, akan ada machine learning, akan ada big data, akan ada misalnya pemanfaatan chat GPT. Dan itu yang harus kami adopsi, harus kami integrasi dalam strategi kampanye. Tugas saya sebagai deputi politik 5.0, mengintegrasikan bagaimana teknologi terutama artificial intelligence, kemudian betul-betul kita pakai untuk merancang strategi media. Ada misalnya ada Mas Prabu sebagai deputi media 360, itu disebutnya, lalu ada Pak Luki sebagai deputi kinetik teritorial, bagaimana kemudian dengan teknologi digital, artificial intelligence, big data, kami bisa melakukan kampanye 5.0. Oke, apa ya? Udara lah ya Mas bisa dibilang ya? Kadang-kadang kita bilang serangan udara, tapi itu juga kemudian menjadi poin penting, apakah salah satunya juga untuk menangkal hoax-hoax yang mungkin bisa berkebaran dalam situasinya saat ini? Kami ada dashboard, dashboardnya ada alert system, jadi alert system itu ada satu bagian khusus yang memang kemudian bisa secara cepat melihat kemunculan, kemunculan konten-konten negatif, apakah dia berisi ujaran kebuncian, hate speech, sampai kepada penyebaran misinformasi, terutama tentang kedua kandidat yang kami kawal. Baik, Mas, berbicara Mas Andi kan juga berbicara ketika 2019 ya, ikut waktu itu di tim pemenangan Pak Jokowi, Pak Kaya Jemar Famin gitu ya, pengalaman panjangnya, kemudian dibawa sekarang dipercayakan juga ke Mas Andi. Mas Andi, kalau ngomongin Pak Jokowi sedikit nih, sebenarnya kalau TPN mungkin bisa dibocorkan sedikit, masih nunggu-nunggu nggak sih Mas, kalau untuk dukungan Pak Jokowi sendiri? Sampai sekarang kami melihat Pak Jokowi, presiden dari PDI Perjuangan, yang belum menunjukkan atau tidak menunjukkan indikasi bahwa akan berbeda dengan partainya. Jadi Pak Jokowi punya KTA, PDI Perjuangan, sebagai anggota kader terbaik dari PDI Perjuangan, kami menjalankan atau membentuk strategi kampanye ini dengan nantinya melihat bagaimana Pak Jokowi juga melakukan strategi-strategi sebagai kader PDI Perjuangan untuk memenangkan ganjar Pranowo. Oke, oke, oke. Meskipun ketika deklarasi kemarin Pak Mahfud gitu ya, emang tidak ditampilkan baik itu Zoom ataupun meskipun beliau lagi di luar negeri gitu? Untuk Pak Jokowi, ya kami menyadari bahwa Pak Jokowi memiliki agenda kenegaraan yang penting, ya ke Cina dan Saudi Arabia. Jadi ini pertama kalinya kami harus membuat strategi-strategi kampanye dengan tetap menimbang, memperhatikan posisi Pak Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan. Oke. Jadi juga berstatus presiden. Mas Andi, beberapa suara-suara ketika Mas Andi waktu itu, kalau di berita itu kami pantau, baru ya isunya ini baru akan masuk TPN. Waktu itu sempat ada suara-suara, aduh janganlah nanti lem panas, ditakutkan partisan dan lain-lain. Mas Andi melihat isu seperti itu seperti apa? Menyadari betul ketika saya dipanggil oleh Mas Arsyad untuk masuk formal ke dalam TPN sebagai deputi, pikiran pertama saya langsung bagaimana lem panas. Tapi ketika Mas Arsyad menjelaskan apa yang harus saya lakukan, saya merasa itu kompetensi saya. Jadi saya menyatakan persetujuannya, lalu saya meminta waktu ke Mas Arsyad untuk... Timang-timang lah ya? Ya, tidak timang-timbang sebetulnya, tapi untuk memulai proses transisinya di lem panas. Jadi saya sudah menyatakan ke Mas Arsyad, saya pasti akan mundur untuk masuk TPN. Karena lem panas sebagai lembaga pendidikan tertinggi tingkat nasional, yang di dalamnya ada TNI, Polri, dan ASN aktif, harus dijaga. Ya, netralitasnya tidak boleh berpolitik praxis. Kemudian saya memutuskan mundur sebagai gubernur lem panas, ya punya satu tujuan saja, menjaga netralitas lem panas. Oke. Terus tujuan Presiden juga? Mas Arsyad? Dikomunikasikan secara formal, surat pengunduran dirinya saya serahkan ke Mensesnek kemarin pagi. Sebelum deklarasi Pak Mahfud di kantor DPP-PDI Perjuangan. Jadi sebelum saya ke sana, pagi harinya saya bertemu dengan Mensesnek, menyerahkan secara resmi surat pengunduran diri. Oke. Mas Andi, isu saat ini yang dinilai sangat krusial sekali. Kemudian ini tidak hanya menjadi bahan kampanye ataupun bahan visi misi dari tim dan juga Pak Ganjar, Pak Mahfud. Tapi yang memang dianggap secara, Mas Andi juga dari, maaf, MHANAS begitu ya, yang dilihat ini benar-benar harus diperbaiki ke depan. Ini yang bisa membawa kita ke Indonesia Maju 2045. Indonesia emas malam. Apa, Mas? Kombinasi dari Mas Ganjar dan Pak Mahfud yang sebetulnya menunjukkan apa yang ingin kami tawarkan sebagai pesan utama pemilu. Mas Ganjar dengan pengalamannya sebagai gubernur, dengan kemampuannya untuk bergerak cepat, diakini akan mampu untuk kemudian menawarkan gerak satsetnya untuk pembangunan manusia, ekonomi. Lalu kemudian ada politik hukum, pertahanan, dan keamanan. Lalu yang keempat adalah tentang bagaimana menempatkan Indonesia dalam posisi strategis di ranah global, di ranah internasional, di tawaran utamanya. Tapi nantinya tentunya bagi kami salah satu yang benar-benar harus dirombak apalah yang nanti bisa ditawarkan oleh Pak Mahfud. Tentang keadilan, tentang hukum, sehingga pada saat Mas Ganjar nanti bergerak cepat, kita juga memiliki kematangan demokrasi yang lebih baik. Dan kematangan trans politikanya Pak Mahfud gitu ya. Kalau Mas Ganjar kan bilangnya masih dua aja. Mas Ganjar kurang satu, Pak Mahfud sudah lengkapi. 62 persen pemilih ini adalah generasi muda. Bisa dibilang milenial, gen Z, masuk-masuk dikit ke Alfa kayaknya ya. Kemudian ada isu bertebaran bahwa teknologi ini masih bisa mempenetrasi kita, bisa merusak dalam artian yang lebih besar gitu ya. Kalau isu-isu paling sederhananya orang sekarang banyak yang main handphone terus. Kemudian juga kalau lagi berdiskusi sama orang lain, kadang banyak juga yang melupakan itu, interaksi manusia itu. Apakah itu juga menjadi gambaran dalam tim yang kemudian akan diserahkan ke Pak Ganjar? Ya, kami menyadari bahwa pemilu 2024 ini akan menjadi pemilu muda. Ya, pemilu yang mayoritas pemilihnya adalah Y dan Z. Ya, karena itu di TPN yang dipimpin oleh Mas Arsyad, sebagian besar dari anggota yang ada dalam TPN itu anak-anak muda. Sampai dalam struktur kami, misalnya di saya, saya sebagai deputi, saya punya direktur, tapi saya juga punya direktur muda. Tiga orang, ya, direktur muda ada Rehan, misalnya ada Reinhardt, yang nanti akan fokus membuat program-program strategi kampanye yang memang kena dengan anak muda. Dan mereka sendiri usianya juga belum 30 tahun. Jadi langsung berbicara. Nah, visi-misi ini misalnya adalah hasil kerja berbulan-bulan, jadi bukan tiba-tiba muncul. Ya, mungkin ininya saja ya depannya ya. Ya, tapi yang analisis-analisis utamanya datang dari mereka. Oke, itulah kenapa? Dengan generasi Y dan Z, kalau mereka menekankan kami ini generasi visual, kami ini generasi gadget, ya digital native, ya sehingga kemudian visi-misi-nya mungkin pertama kali saya ikut, saya jadi tim kampanye dari tahun 2014-2019, ya agak kaget sendiri ketika tiba-tiba tim muda ini menawarkan visi-misi yang sangat kreatif. Sedikit mas kalau depannya bisa lihat. Depannya ini kan Pak Mahfud dengan Mas Ganjar, ini ide multiverse. Multiverse, oke. Jadi kalau nonton film-film superhero, tahu. Ya ini Indonesia yang sekarang sedang dirancang, ada Monas, ada istana di IKN, ini kira-kira futuristiknya lah. Indonesia ke depan, dan Mas Ganjar dengan Pak Mahfud yang akan membawa anak-anak muda itu bergerak dari satu verse ke verse yang lain. Hmm, itu dia gambaran sedikit saja, padahal kita baru membahas sedikit, tapi nanti tentunya ini bisa dituangkan betul-betul dalam realitas nanti ketika kampanye dan juga program visi-misi yang akan dibawa ke depannya. Dan kalau jadi, benar-benar bisa berdampak juga tentunya pada kalian semua 62 persen pemilih muda yang akan kemudian menjadi pemimpin-pemimpin nantinya ketika 2045 mungkin Indonesia menjadi Indonesia emas. Terima kasih. Deputi Politik 5.0 dari TPN GP, Mas Andi Wijayanto, sudah bergabung bersama kami di BG News Kompati.